Intro Kelompok militer uragan Rusia melakukan serangan beruntun di tepi kanan Yipar Terbukti melalui sebuah unggahan di akun telegram 8M Oderasia pada Rabu 3 April 2024 Rekaman tersebut dipublikasikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia Setiap harinya unit artileri kelompok pasukan Yipar melakukan operasi penembakan ke arah musuh Menargetkan kendaraan lapis baja dan gudang amunisi sebagai sasaran Infanteri dan posisi benteng angkatan bersenjata Ukraina juga ikut menjadi target Awak drone pengintai membantu mengidentifikasi target dan menyesuaikan posisi tembakan Dapat dilihat bagaimana pasukan Volodymyr Putin itu dengan percaya diri melakukan serangannya Seperti yang terlihat dalam rekaman Belum diketahui pasti total kerugian yang didapatkan pasukan Volodymyr Zelensky di arah ini Namun, militer Rusia mengklaim serangannya membuat kubu Ukraina tekor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!